Halo teman-teman, hari ini kita mau review satu mobil lagi nih, yaitu Toyota Fortuner tipe G diesel Matic tahun 2018. Nah ini mobil sudah saya pakai dari baru ya, dari tahun 2018 dan sampai sekarang masih juga kita pakai buat operasional harian. Nah untuk mobil ini nanti kita akan bahas detailnya, terutama perbedaan antara tipe G dengan tipe VRZ. Karena memang tipe G ini adalah tipe yang lebih cocok untuk mobil operasional ya, jadi dia tidak mengutamakan kemewahan tapi lebih mengutamakan ke fungsional. Yuk kita langsung bahas aja ya mobilnya bersama-sama. Nah untuk tampilan dari depan sama persis ya dengan VRZ, ini lampu juga sudah ada DRLnya, lalu untuk fog lamp juga sudah ada, jadi dari depan semua sama persis dengan varian VRZ. Nah dari samping ada beberapa bagian yang berbeda dengan VRZ. Pertama, di VRZ ini ada list chrome di bagian sini, list chrome kecil. Nah tapi ini untuk tipe G juga sudah ada ini ya, sudah ada senenya, lampu senenya juga sudah ada. Nah perbedaan kedua adalah, belum ada smart entry nih, jadi masih pakai remote biasa. Nah tapi ini untuk handle sudah kita ganti dengan handle chrome yang original dari Toyota. Kalau untuk standarnya dia handlenya masih sewarna bodi, gitu. Kemudian untuk list chrome, ini juga original Toyota, kita sudah pasang. Untuk standarnya dia hanya list karet, warna hitam. Nah tapi kalau mobil ini kita sudah ganti dengan yang untuk varian VRZ. Lalu perbedaan ketiga adalah pelek nih. Pelek, untuk ukuran pelek dan ban dia juga ada perbedaan. Untuk tipe VRZ dia sudah pelek 18 inci. Nah sedangkan tipe G ini dia peleknya masih 17 inci. Nah bentuk peleknya pun berbeda. Jadi untuk perbedaannya pelek itu tadi, tapi untuk disc brake sama ya. Disc brake kaki-kaki semua sama dengan tipe VRZ. Sama dengan belakang juga. Dia sudah cakram. Jadi sudah double cakram nih, walaupun tipe G juga sama. Nah perbedaan ketiga sebenarnya adalah ini. Ini ada warnanya kalau yang tipe G itu harusnya hitam. Plastik, nggak dicet sama sekali. Tapi ini kita sudah lakukan pengecetan ya. Dan warnanya pun disesuaikan dengan yang tipe VRZ, warna silver. Tuh. Tuh dari samping ada beberapa perbedaan. Nah dari belakang. Dari belakang semuanya sama ya. Nggak ada perbedaan sama sekali. Hanya kalau tipe G itu dia belum ada emblem VRZ. Cuman karena ini sudah kita tambah dengan emblem VRZ original Toyota. Nah untuk bagian belakang juga sudah ada ini ya. Empat titik parking sensor. Sama juga dengan depan kita juga sudah ada parking sensor. Jadi hampir dari luar hampir sama lah. Ini parking sensornya juga sudah ada ya. Kalau untuk tipe G ini. Nah jadi sekarang sudah di bagian dalam Fortuner G. Ini untuk tampilan instrumennya sama persis ya. Dengan tipe VRZ. Dia juga sudah ada siluet Fortuner. Pokoknya sama persis. Nah untuk mobil ini sendiri dia punya jarak tempuh sudah 43.000 km. Jadi untuk mobil tahun 2018 cukup oke ya. Ini cukup termasuk rendah. Apalagi Fortuner nih. Biasanya buat pakai harian. Nah untuk Fortuner tipe G ini. Ini yang berbeda. Pertama adalah cruise control. Dia belum ada cruise control nih. Tapi untuk steering wheelnya sama persis. Sudah ada segala pencet-pencetan. Sudah ada apa nih namanya. Pedal shift. Semua sama persis. Terus sudah ininya juga sudah auto. Apa? Lampu auto. Hanya wiper belum ada autonya. Nah untuk audionya pun sama. Dia sudah ada tweeter. Subwoofer. Oh sorry. Ada bass. Ada. Layar juga sudah. Apa ini namanya. Double din. Ini kalau nggak salah sekitar 8 inci apa ya. Kalau nggak salah saya. Nah untuk. Apa namanya. AC juga sudah digital. Sama persis dengan yang. Tipe VRZ. Dashboard semua sama ya. Ini juga sudah dilengkapi dengan. Apa ini namanya. Sensor parking depan belakang. Terus. Untuk. Ini yang auto. Hanya di. Bagian supir ya. Nah. Perbedaannya adalah ini nih. Door panelnya semua masih. Kain. Dan juga untuk jok. Modelnya masih kain. Tipe seperti ini. Belum kulit. Seperti VRZ. VRZ. Nah. Terus di bagian tengah juga sudah. Sama ya. Persis nih. Konsolenya juga double panel. Terus ada pilihan echo. Atau power mode disini. Ini juga sudah. Kulit. Ini juga sudah kulit. Hanya saja. Untuk. Fortuner G ini. Dia belum ada. TV. Kalau VRZ. Sehingga saya ada TV disini. Di plafon. Dan dia belum. Power tailgate nih. Jadi. Bagian. Pintu belakangnya masih. Masih manual. Nah. Untuk. Tipe G ini juga. Dia sudah. Punya. Retrack. Jadi. Spionnya sudah bisa. Retrack. Dan auto retract. Untuk. Ini adalah. Untuk pengaturan. Spion. Seperti. Pada umumnya. Ini juga semuanya. Sama ya. Dengan. Tipe. VRZ. Nah. Jadi ini. Saya ada di. Bagian belakang nih. Bagian tengah. Dia. Punya. Lightroom. Cukup oke. Begitupun di. Bagian paling belakang juga. Lightroomnya. Saya juga surprise. Ini lebih oke. Daripada Innova. Menurut saya. Saya pikir. Innova. Yang mobil MPV. Bagian. Baris ketiganya. Akan lebih nyaman. Tapi ternyata. Untuk. Fortuner ini. Dia. Jauh lebih lega. Beda sama. Fortuner yang. Sebelumnya. Yang VNT. Itu. Bagian belakangnya. Dia lebih sempit. Kalau ini. Lebih lega malah. Gitu. Nah. Untuk. Di bagian belakang. Dia udah ada. Power outlet. Satu. Dan. Sudah ada. Handrest. Nah. Ini handrestnya. Nah. Untuk bahan. Dia masih sama ya. Ini masih pakai. Bahan. Biasa. Belum kulit. Semuanya. Bagian belakang ini. Untuk handle. Sudah chrome. Nah. Bagian tengahnya. Dia hanya ada pengatur AC nih. Nggak ada. TV plafon. Seperti itu. Ini adalah mesin dari Fortuner. Nah. Fortuner ini. Tipe mesinnya adalah 2GD. 2GD. 2500cc. Kalau nggak salah ya. 2500cc. Dan dilengkapi juga dengan turbo. Ini untuk mesin masih rawatan Toyota ya. Karena. Kita juga masih free service. Di 40.000. Sampai 50.000. Kita masih dapat. Perawatan gratis dari Toyota. Gitu. Ini untuk teman-teman yang mau menjadikan Fortuner cumi-cumi. Nah. Ini masih standar nih mesinnya. Belum ada rembes. Belum ada modifikasi apapun. Jadi ini bahan untuk modifikasi cumi-cumi. Nah. Ini untuk kuncinya yang tipe G. Dia masih seperti Innova ya. Belum ada siluet Fortuner. Hanya logo Toyota. Dan masih kunci model lipat seperti ini saja. Dengan isinya hanya kunci dan buka. Gitu. Karena dia juga belum ada power tailgate. Jadi belum ada. Untuk membuka bagasi juga belum ada. Dan ini juga masih manual. Belum. Apa namanya. Belum. Smart entry. Gitu. Dan untuk masukinnya juga masih pakai anak kunci nih. Nih. Nah. Untuk yang VRZ kan dia udah ada. Ininya. Udah ada tombolnya. Gitu. Jadi. Ini menurut saya sih. Lebih oke banget nih. Kalau buat. Teman-teman yang. Maco. Jiwanya maco. Nggak lenje. Nah ini Fortuner G ini malah lebih. Maco. Ya. Jadi itu ya. Perbedaan antara Fortuner G diesel. Dengan Fortuner VRZ. Sebenarnya perbedaannya tidak signifikan ya. Jadi. Buat teman-teman yang lebih mengutamakan fungsional. Cocok banget nih. Fortuner G. Sudah sangat cukup buat. Dipakai harian. Ya. Segitu dulu teman-teman. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye. Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 Sampai jumpa di video selanjutnya.